bergaransi jantan umur sekitar berapa bulan mas? untuk umur itu 3 bulan 4 bulan pantuan untuk cak cungkuh trotol gacoran ya ini maskeran satu nada mas ya iya tenkek butok tetangkur bungkok ya masih aman ini makanannya apa mas? makanannya bubur kata hijau mau pisang ganteng banget mas ya emang ganteng gede-gede daun lebar daun lebar kacamata dia oh iya bener di punggungnya di punggungnya juga ada di tak hijau bodi pick mas ya nota berapa mas? nota nya cukup 500 150 ribu murah banget ini per ekor kita kasih 400 ribu 400 ribu rupiah 100 cm lebih ya panjangnya nah ini pantanya itu burung pentel paradis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya buat sahabat kicomannya dimanapun anda berada mudah mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan di berkahia pepenuhsanya amin yarobal alamin untuk kesempatan sore hari ini hari Senin 27 November 2023 rafiq icu ada kembali di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur dan kali ini akan mencoba mereview harga burung ke kiosk langgeng jaya nah untuk aksesnya nah ini saya posisi di parkiran motor yang di belakang ya nah untuk akses masuknya kita dari gang ini ya kita langsung menuju ke dalam nah ini sekitar dua puluhan meter kita masuk nah kita sambil jalan nah ini disebelah kiri ini kiosknya emas manto ya kita masih lurus nah sebelum review rafiq icu saya mengucapkan berikut terima kasih buat sahabat icu mania yang sudah men-support channel saya dan yang baru gabung rafiq icu untuk mengenai niklas untuk dipadamkan tombol subscribe tinggikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari rafiq icu nonton video yang saya sukakan ini bisa menjadi buran dan menambah wawasan buat sahabat icu mania semua nah ini kita sudah sampai di kiosk langgeng jaya kiosk yang mau kita review untuk hari ini ya nanti kita mau sampai untuk owner kiosknya ini mas didi siapa pak assalamualaikum mas waalaikumsalam pak oke mas untuk hari ini hari Senin mas ya 27 november 2023 mas didi dikasih info yang ready dikasih mas didi untuk hari ini yang ready ada moret rotolan wih mantep ada muncang bis ada resikin ada sak mas ada kanker wih segal Papua dan info orang lain komplit pak oke mantep info krim krim gimana ini mas ini kirim kirim jago jokato bisa jokowi dari tempat ya nah kalau luar kota video call dulu kalau travel gak tau itu cancel pak oke jadi kalau memang ragu-ragu bisa di cancel mas ya nah pokoknya semantepnya aja pak oke jadi video burung yang dikirim nanti sesuai dengan videonya mas ya ya nanti sebelum itu kan bisa video call dulu biar yakin mas ya sama minta video terbaru bisa pak oke melayani cukur apa gak mas melayani pak mending burungnya dibawah ke kiosk yang penting burung sehat tidak cacat menambahnya cocok aja oke mantep mas mungkin kita langsung patuh aja mas ya siap pak oke nah kita pantau pertama di kiosk mas didi atau kiosk langsung ini ada burung red skin ya iya pak ini pantuannya kalau ini jantan apa betina nih kalau itu real betina pak ini yang real betina anak apa dewasa pak itu remaja pak remaja harus belanya nih harus belanya jantan ini yang betina berapa nih kalau untuk yang betina takkan seharga 130 ribu 130 ribu wah beratulah harganya mas ya iya nah kita pantau untuk yang jantan di sebelahnya nah itu yang jantan yang gilut ini pak ini yang gilut iya ini mudah mas ya itu trotol trotol ini diangkat berapa nih mas harganya cukup 350 ribu 350 ribu nah stoknya banyak nih sebelahnya ini banyak ini yang klasik oh ini klasik ya ini resistin cuman yang klasik jantan nih mas yang jantan tuh lain jantan widi cakep-cakep banget burung sehat-sehat mas ya nota berapa nih mas notanya sama 350 ribu 350 ribu ini yang gilut nah kalau sebelahnya mas top belanya ini double gilut oh ini yang double gilut nah ini untuk resistinnya ada double gilut juga ini double gilut juga ini stoknya banyak nih ini remaja apa dewasa mas itu remaja remaja ini di nota berapa mas notanya 550 ribu pak 550 ribu untuk yang double gilut resistin ya iya stoknya masih aman ini juga selanjutnya ya nah kita mau pantai yang sebelah sini ini untuk yang gacoran ya ini banyak juga stoknya ini yang klasik ini klasik dulu ya klasik gacoran nah ini untuk yang klasik gacoran ini warnanya merah-merah banget ini udah petis lah udah petis warnanya kalau yang dewasan ini yang klasik berapa? dewasa klasik gacoran 600 ribu pak 600 ribu rupiah ini untuk yang klasik nah kalau yang sebelah ini ini yang dilut ini dilut ini kayak ada bluruk-bluruknya mas kalau dilut ini kalau dilut warnanya gawran kepalanya abu-abu kepalanya abu-abu ini kalau yang dilut berapa mas? dilut 600 ribu rupiah 600 ribu rupiah ini double mas itu double dilut ini warnanya lebih yang gacoran ini gacoran juga ya double dilut ini nota berapa mas? 1 ekor 1 juta itu pak 1 juta rupiah ini yang sudah dewasa mas ya iya pak untuk klasik ginn double dilut nah masih di burung impornya ada gul amadin cuman ini yang warna-warna hijau mas ya yang warna hijau pak ini stoknya banyak mas? banyak pak hijau ada suling ada oke ini untuk pantauan yang warna hijau-hijau ini berapa mas? perpacanya awar hijau sepasang saya kasih harga 1 juta pak 1 juta rupiah ya iya untuk yang warna-warna hijau campur-campur ini warnanya untuk yang warna lain mana mas? warna kuning juga ada ya mana? nah ini pantauannya untuk yang warna kuning ya iya pak ini lebih bagus warna mas ya lebih mencorong warna ini kalau yang ini sepasang berapa? sepasang ya boleh 1 juta 200 1 juta 200 perpasang ya iya nah jadi burunya cantik-cantik banget yang burunya warna-warna kuning jadi memang harus pasang burunya mas ya sepasang boleh satuan burunya mas oh satuan burunya juga boleh ya oh bebas ya tinggal ngurangi separuh harga kalau satuan pak nah sekarang kita ke burung indigo ya nah ini pantauannya untuk indigo nah yang tengah ini bertina kanan-kiri ini jantan jantan ini masih muda mas ya? ada yang teroto? itu udah dewasa sudah dewasa ya cuma dia kalau mabung kan mutasi bulunya ke teroto oh gitu untuk ini perpasang apa perekor? itu perpasang boleh perekor boleh kalau perekor berapa mas? kalau perekor jantannya aja 1 juta 1 juta rupiah kalau sama betina sepasang berapa? kalau sama betina sepasang 1 juta 500 1 juta 500 jadi lebih murah yang betina mas ya? iya lebih murah yang betina nah berlanjut ke burung mozambik afrika nih mas ya? iya nah begini pantauannya ini jantan-jantan apa masih campur? jantan ada, betina ada oke jadi ada jantan ada betina nota berapa mas? untuk yang jantan 350 350 untuk yang jantan untuk yang betina 250 yang betina 250 ribu lebih murah banget yang betina ini pantauan untuk untuk cacungko terotol gacoran ya ini mantep banget nih ini mantep banget nih ini mantep banget nih fitur hmmm jadi real gacor nih untuk cacungko nya ya mantep banget nih yang terotolan nah untuk harga di nota 2 juta rupiah ya untuk cungko terotolan ini sudah terpantau bunyi terus di tadi Nah kita bisa lihat stoknya, di atas juga masih banyak tuh yang masih terotolan Untuk cucak cungko ya Ini dia Untuk yang masih terotolan Nah sekarang kita pantau untuk cucak cungko, ini yang jenis kelamin betina Nah begini pantauannya Jadi stok lumayan banyak untuk yang jenis kelamin betina Ini juga banyak dicari buat masteran Nah untuk harga di nota 1.500.000 siap Ini cak cungko jenis kelamin betina ya Stok masih banyak Nah sekarang kita ke burung cak ijo mas ya Cak ijo ini dari mana mas? Ini dari Sumatera Yang dari Sumatera Ini ada yang terotolan kan mas? Ini terotolan bawahnya Nah begini pantau untuk yang masih terotolan ya Cepet banget Cepet bunyi mas ya Tuh terotol banget Nah begini pantauannya untuk yang masih terotolan Sia ijo Sia ijo Bodi pick mas ya Bodi pick ini mas Notanya cukup 580.000 580.000 Sia ijo bodi pick yang masih terotol ya Yang masih terotol Ini stok berapa ekor yang terotolan? Kalau untuk yang terotol kayak gini Cuma satu pak Satu ekor ya Yang lainnya ada yang tropis juga ya Yang tropis terotol dikit-dikit ada Ini stoknya ini gak ada ya? Ini gak ada ya? Ini stoknya secandang Ini mas ya? Nah ini yang masih terotol di sini Ini trotol tipis nih ya Untuk cak ijo nya Nah stoknya ada dua ekor yang tropis mas ya Yang tropis ada dua ekor Kalau yang tropis nota berapa nih? Notanya 500.000 500.000 rupiah ya Nah ini udah dapat cak ijo yang trotol tipis Ini yang udah kelihatan jantan ya Siri-sirinya udah kelihatan Dan juga keluar trotol tipis nih 500.000 rupiah Nah sekarang kita ke burung cak kinoi Jantan ini mas ya Jantan-jantan ya Nah ini juga masih ada stoknya di bawah nih Mulus-mulus banget nih Rawatan mas ya? Itu rawatan Oh dua-duang stoknya ya Tinggal dua ekor stok nih Nota berapa mas? Notanya cukup 300.000 rupiah 300.000 rupiah Nah udah dapat cak kinoi mulus Ini yang rawatan Udah rawatan ya Ini udah bersih banget bunginya nih Nah sekarang kita ke burung koksai hongkong Piti putih ya Nah begini pantuan bunginya Mas ini udah pilihan jantan mas? Itu jantan pulih Sudah pilihan jantan ya Iya Nah itu stoknya kita bisa lihat Sebelah kini nih Koksai hongkong Pipi putih ya Ini udah pada terpantau bunyi mas? Udah pada terpantau bunyi mas? Udah pada terpantau bunyi Harga berapa nih mas? Itu 2.300.000 rupiah 2.300.000 rupiah 2.300.000 rupiah Untuk yang pipi putih Yang pipi putih Yang pipi hitam mana mas? Sekarang kita pantau untuk yang pipi hitam Untuk yang pipi hitam Untuk pukes yang hongkong Nah ini juga mulus-mulus banget sih Ini pilihan jantan juga mas? Jantan mas? Jantan jantan Notap berapa nih mas? Kalau yang pipi hitam 2.700.000 rupiah 2.700.000 rupiah Untuk yang pipi hitam Jadi bagi yang merapat nih stok masih banyak Untuk pukes yang hongkong pipi hitam Wuh burungnya gede-gede banget ya Untuk yang hitamnya Nah ini juga tersedia untuk burung wambi hongkong Nah ini pantauannya Untuk burung bondrol tapi sihat-sihat banget nih Mas ini jantan apa mas? Jantan jantan ya Nah ini pantauannya Untuk harga berapa nih? 2.500.000 rupiah Untuk wambi gede ya Wambi hongkong Sekarang kita ke burung robin Ini juga burung impor ya Robin jenis kelamin gimana nih mas? Itu jantan juga Ini yang pilihan jantan ya Iya Robin Kata berapa nih mas? Kalau jantan 1.200.000 rupiah 1.200.000 rupiah Untuk burung robin ya Burung sehat-sehat banget nih Nah ini usung burung apa ini? Kapas tembak Kapas tembak Ini stoknya mana mas? 1.200.000 rupiah Oh tinggal 1 ekor Kapas tembak Kondisi bondol tapi sehat nih Berapa nih mas? 370.000 rupiah Ini untuk burung tapas tembak Tertinggal 1 ekor Ini juga ready untuk pancawarna impor ya Nah begini pantauannya Ini jantan atau betina mas? Jantan cuman? Jantan cuman? Jantan? Mana mas? Nah untuk stoknya jangan khawatir Ini jauh masih ini Lagi banyak nih stok Pancawarna yang impor Yang asya punya apa itu? Yang asya punya ya Jantan ada Betina ada Jantan ada Betina ada Betina cuma 1 ekor Oh yang betina tinggal 1 ekor? Ini nota berapa mas? Notanya cukup 800.000 rupiah 800.000 rupiah Lagi murah ya Nah yang normalnya 1 juta Normalnya 1 juta Ini cukup di nota 800.000 rupiah Pancawarna impor ya Untuk yang lokal ready gak mas? Yang lokal kosong pak Kosong ya Jadi yang belum minat untuk stoknya Lagi banyak banget Dan harganya udah turun banget nih Untuk pancawarna impor ya Nah ini juga tersedia untuk burung jalak mawar Jalak mawar tuh Jalak mawar Jalak mawar Pasti turun juga Berapa nih mas nota nih? Itu per ekor kita kasih 400.000 400.000 rupiah Jalak mawar ya Jadi sepasang 800.000 rupiah Masih anjlok woy Masih anjlok harganya Stok tinggalin ya bagaimana? Totalnya masih ada 25 pasang Masih 25 pasang Mantep banget Nah berlanjut ke burung cincang emas Nah ini burung endemik Papua mas ya Papua punya pak Papua punya pak Papua punya Nah ini sebenarnya juga stok Ada bondol ada mulus Sini kelamin ada jantan ada pincin mas Pastinya ada jantan ada pincin mas Sama-sama diperlukan mas ya Untuk yang mulus berapa nih? Kalau yang mulus 600.000 rupiah Kalau yang bondol cukup 550 Yang bondol 550.000 rupiah Turun lagi juga nih harganya mas Iya Ini rawatannya gampang apa? Ini rawatannya gampang apa? Rawatannya gampang ya Makan pisang nih ya Pasti dia makan pisang dan makan pur Dan makan pur ya Jadi gampang ngurusinnya Mas belanya ada pito hui ya Nah pito hui itu pak Nah ini mulus banget nih Ini jantan apa bikinnya nih mas? Kalau untuk pito hui itu jantan 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 ya Berapa nih mas? Harganya cukup 700.000 rupiah 700.000 rupiah Pito hui ya Ini stok tinggal ini apa? Ini agak banget Ini agak banget Oh di sebelah sini nih stoknya untuk pito hui Nah begini Ini bisa kembangannya mulus Mulus banget untuk pito huinya Jadi yang berminat silahkan merapat kerja Saya yang gak bisa merapat juga bisa halo halo Nanti untuk kontak mas di sini saya sertakan di video dan di deskripsi ya Nah ini juga ada burung apa nih mas? Jagal Papua Jagal Papua Yang rawatan Rawatan mulus banget mas ya Mulus banget sih Ini jantan tulen Ini jantan tulen ya Nah kelihatan dari warna lehernya item banget Ini untuk yang jantan untuk jagal Papua ya Untuk harga berapa nih mas? Ini yang udah rawatan 1.500.000 1.500.000 ya Karena udah rawatan Nah burungnya gede banget Udah mulai bunyi mas ya Oh udah bunyi kalau ini bunyi Kalau yang bahan juga ada Yang bahan juga ada Nah ini pantuan untuk yang bahan ya Kalau yang tadi yang sudah rawatan sudah terpatau bunyi Nah begini pantuan untuk jagal Papua yang belorok Ini nota berapa mas? Itu 1.250.000 1.250.000 ya Burung mulus mas ya Mulus banget Sehat ya Nah sebelah sini untuk Cucak emas Cucak emas Cucak emas Buat biasa Ambiar banget nih Mas gitu untuk Cucak emas juga nih Mulus-mulus Nah sekarang kita pantau untuk Burung Cucak pantai ya Nah ini pantuan burungnya mulus banget nih Itu Cucak pantai Nah ini itu pantuan stopnya di atas ya Itu stop aman nih Itu Cucak pantai Ini yang dari Sorong Ini yang dari Sorong apa? Ini Sorong punya Sorong punya ya Ini udah jadi nggak deh Cicca 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 Nah untuk harga di nota 700.000 rupiah Cicca 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 Untuk anis yang masih trotol nih Stok masih banyak ya Yang sampai gini untuk Seseorang stopnya Untuk anis kembang Nah ini dia Jadi ini udah pilihan jantan ya Nah ini juga tersedia untuk anisnya yang sudah pastolan ya Pastolan riwiskan Udah pada ngeriwis nih Mas ya? Udah Udah riwiskan ya Jadi ini udah pilihan jantan udah pada terpantong riwis Oh ini beda lagi Beda lagi Beda lagi Kalau pastol tuh ya Ini yang takar pakai ring pak Pakai ring ya Ini ya contohnya dibawah stoknya ya Untuk yang pastolan Nata berapa nih Mas? Notanya 400.000 rupiah 400.000 rupiah Nah Stok juga masih banyak banget Untuk yang muda hutan kan Mas? Ini muda hutan ada dua ekor Nah ini yang muda hutan ya Ini udah makan pur belum? Udah pur juga Udah makan pur Nah Nah ini stopnya nih Nota berapa kalian muda hutan? Cukup 270.000 rupiah Kalau untuk muda kan nggak tahu Mas? Jadi belum kebaca untuk islamin ya Untuk yang muda hutan Nah sekarang kita ke burung kacar nih Mas ya Ini kacar dari mana Mas? Itu Pontianak punya Mas? Pontianak punya Pontianak Pontianak itu Uh putihnya kecil Mas ya Gede lah Pontianak gede banget nih Untuk yang dari Pontianak Stoknya mana Mas? Oh stoknya banyak Ini ya Ini sama ya Stoknya banyak Nah Montari 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 jantan Betina Oke ini kita spiro satu Nah ini yang betina Betina Nah ini pantuannya Jadi untuk antara jantan dan betina Bedanya jauh Mas ya? Mantep Pak Mantep banget Ini kalau yang jantan dinotap berapa Mas? Kalau yang jantan 250 ribu 250 ribu Kalau yang betina cukup 150 ribu 150 ribu Nah murah banget ini Pak Nah kalau yang jantan bondol Berapa? Harganya 230 ribu 230 ribu Nah ini ya? Ya yang bondol ini Yang bondol-bondol ini ya Pokoknya yang gak ada ekor Pak Yang gak ada ekor 230 ribu Yang mau mantau nih burung kondisi semi pur mas ya Udah pur leopat Pur leopat malah ya Pur leopat yang hijau Udah aman nih Gapur leopat ya Apakernya 230 ribu yang bondol Kalau ini Mas? Itu betina apa ini ya? Betina tapi masih trotol ya? Apa dewasa? Ada yang jantan trotol cuman minus dia Oh minus Gakinya jelas Oh iya ini ada yang jantan minus Ini kalau yang minus yang ada yang merawat berapa nih Mas? Itu 120 ribu 120 ribu ya Ini karena minus di kaki nih Jantan trotol minus Jantan trotol ya Tapi minus di kaki Sekarang kita ke burung murai batu Mas ya Iya Mak Mas ini trotol jantan ya? Nah trotol jantan yang bodi gede nih Pak Bodi big nih ya Mantap mantap Yang grade A super ya Pak Yang grade A super ya Nah begini pantauan burungnya nih Untuk ring Mas? Untuk ring saya main ring peternak aja Pak Mau main ring peternak aja Mas ya Ya ring peternak aja Mas ya Ya ring peternak aja Mas ya Ya ring peternak aja Mas ya Bebas ya Tapi Cuka-cuka ya Nah ring itu gak ada kendalanya Oke Jadi tergantung rawatannya juga ya Mas ya? Nah yang penting yang bagus ya Pak Katu rangkaan oke Factor gitu Pak Oke Nah kalau yang Ini yang bodi big mas ya? Bodi big mas ya? Bodi big banget gak tanggapin Pak Oke coba Kita mau skill dulu nih untuk morain batunya Bodinya junggul-junggul Pak Widih ganteng banget Mas ya Nah emang ganteng gitu-ganteng Widih banget Nah ini Gaun lebar Pak Gaun lebar Ini panjang ekor sekitar berapa nih Mas? Terah kan? Kalau ini terah 20 x 14 20 x 14 Nah Sudah makan pur belumnya? Kalau ini udah pur Pur total ya? Pur total kalau tangkaran Pak Di nota berapa? Notanya cukup 900 ribu 900 ribu rupiah Nah Wih burung bodinya big big banget Itu semua kak ini? Nah ini Jadi memang stok juga banyak Mas ya? Stoknya masih ada Berapa Mas? 20 ekoran Pak 20 ekoran Jadi yang mau mantau jangan khawatir Jadi masih banyak banget pilihan Ini juga ada murai trotel prediksi betina Nah prediksi betina Ada 2 ekor Pak Ada 2 ekor Nah Itu yang prediksi betina Nota berapa Mas? Notanya cukup 220 ribu 220 ribu 220 ribu Murai trotel prediksi betina Nah ini bawah murai apa nih Mas? Itu murai burneo Mas Burneo Ini semi gembung Mas ya? Kalau untuk burneo rata-rata ya emang Gembung ya? Agak gembung ya Mas Ini ada sepasang Mas ya? Sepasang Ini udah makan pur belum ya? Udah pur total Pur total Nota berapa nih? Sepasang 1 juta seratus Satu juta seratus ribu Ini sepasang ya? Ya Pak Untuk murai batu burneo ya? Ini yang mau coba Braiding ini ada sepasang nih Kayaknya udah jodoh nih Mas ya? Ya emang udah jodoh Udah jodoh ya? Satu juta seratus ribu? Ya Sepasang Ini juga tersedia untuk murai yang pastolan ya? Ya yang pastolan juga Pak Ini panjang ekor lumayan panjang Mas Itu ekor 19 18 lebih Pak 18 lebih 18 lebih Nah ini gini lah Budi gede Pak Setoknya budi gede gede banget ya Ya Kata berapa nih Mas? Itu notanya cukup 1 juta 500 1 juta 500 ribu Nah pastol Ini udah bawa materi Mas ya? Udah bawa materian ya? Udah udah pasti tak jamin punya Pak Oke mantap Jamin punya gacoran ya Pak Gacoran ya Pastol gacoran Ini juga nyom Kalau ini Betina Belorok Betina belorok ya Nah ini jarang ada di baca Tangkep Mas Tangkep Mas Nah begini pantoannya Ini jenis kelamin betina Mas ya? Ini masih trotol ya? Masih muda? Masih muda Ini beloroknya nih Cuman ada beloroknya Kacamata dia? Oh iya bener Ini terin mata ini Si punggungnya Si punggungnya juga ada Ini jenis kelamin betina Betina Nah Nota berapa nih Mas? Ini notanya cukup 600 ribu aja 600 ribu rupiah Iya Nah ini dia Untuk Karena ini Pak jarang ada ini Oke mantep Dan yang kanan kiri Beloroknya itu banyak banget Ngeterin mata Mas ya? Iya Mantep Oke Mas Nah kalau ini Mas Ini betina siapa? Betina siapan ya? Ini pantuannya untuk betina siapan Nota berapa ini kalau betina? Betina siapa? 350 ribu 350 ribu ya? Iya Untuk betina siapan Mantep ya Nah ini murah apalagi ini Mas? Itu murah trotol balak empat Pak Murah trotol balak empat Pak Iya Nah ini Rekornya kelihatan tempat jenis Iya Ini masih trotolan Mas ya? Ril jantan ya? Ril jantan ya? Ril jantan Nota berapa ini untuk yang balak empat nih? Balak empat tak hasil harga 1 juta Pak 1 juta Pak 1 juta rupiah ya? Nah ini Murah batu ekor balak empatnya 1 juta rupiah Setelah tinggal ini? Setelah yang balak satu ekor Pak Yang balak satu ekor ya? Nah sakup banget dengan Pak Nah ini yang terakh prestasi Pak Ini yang terakh prestasi ya? Kita mau lihat dulu Nah ini untuk yang serah prestasi ya? Iya Pak Ini prestasi-prester punya Oh lebih prestasi Pak Prestasi banget Stok berapa ekor nih kalau yang prestasi? Ada 3 ekor Ada 3 ekor Makan purnya? Pur total Pur total Entah berapa mas Totalnya cukup 1 juta Pak 1 juta rupiah ya? Dapat murah batu yang prestasian Ini sebenarnya stoknya masih? Iya Nah ini pantalan itu stoknya Nah ini yang prestasian Yang diangkat 1 juta rupiah Nah ini juga ready untuk murah batu Ini ekor berapa nih mas? Ini ekor 19,5 19,5 cm ya? Iya Gacoran mas ya? Gacor banget nih Gacoran ya? Mantep nih Wurr Tinggal dengerin suaranya ini Nah ini mas Brisik banget ya Pak Coba berisik mas ya? Mantep banget Ini stok berapa ekor mas kali yang gacoran? Nah yang kayak gini Ini modelnya ketetan ini Pak Oh udah ketetan ya? Sudah banget ini Wacor, jinak burunya Wacor, jinak burunya Wacor dan jinak nih Iya Ini untuk nota berapa nih mas? Untuk nota yang cerah Warna cerah Warna cerah 350 350 ribu ya? Kalau yang lutino 450 Ini yang ujung lutino ya? Ini yang lutino 450 Nah kalau yang gri Yang gri 300 ribu Yang gri 300 ribu Nah ini pantan stoknya masih banyak banget Ini dewasan mas ya? Sudah dewasa Sudah dewasa Sudah dewasan ya? Untuk baleg Australia Jadi stoknya lumayan banyak nih Nah ini baru dateng mas Ya Pak Burung wabi ya? Nah wabi lokal Pak Tangkaran Tangkaran ya? Nah begini pantauannya Jadi ini burung impor cuma di ternak Nah Di ternak di Indonesia Ini ternak di Indonesia Oke jadi begini ya Ini ada jantan Ada peti namanya? Ini jantan semua Pak Oh udah pilihan jantan 6 ekor jantan semua 6 ekor jantan semua ya? Nah baru dateng Dijual Mas Didi Untuk Yang masih anakan untuk wabi Hongkong Iya Ini makanannya apa nih? Makanannya pur sama jangkrik Pur sama jangkrik ya? Nah ini bergaransi jantan Pak Bergaransi jantan Ini umur sekitar berapa bulan? Untuk umur itu Oh 3 bulan 4 bulan 3 bulan 4 bulan Untuk wabi Hongkong Wih cakep cakep banget Untuk nota berapa nih Mas? Itu notanya yang jantan 4 juta 4 juta rupiah ya? Kalau yang sebelah ini yang betina Pak? Ini yang sebelah ada yang betina Nah ini betina tangkaran juga Betina tangkaran juga Betina tangkaran juga Nah ini bikin pantau untuk yang jenis selamen betina Oh betina berapa? Betina 3 juta 700 3 juta 700 Ini burung ini Keluarannya luar biasa Kalau anak gini gampang jinak Pak Gampang jinak Pak Talon laku mahal Kalau dari anakan gini Kalau dari anakan gini ya Ya 4 juta rupiah masih Rekor Nah sekarang kita shootin ada Jalak Suren Ini masih anak ya? Jalak Suren Masih anakan ya Ini budinya gede-gede banget nih Notap berapa nih? 250 ribu 250 ribu ya? Yang masih anak Ini yang dewasa Pak? Ya itu yang dewasa Kita pantau untuk yang dewasa Nah ini Pantau untuk yang dewasa Gacoran Kalau dewasa berapa nih? Dewasa 430 ribu Pak 430 ribu Nah ini Stocknya juga masih aman Masalahnya ada Jalak Putih Jalak putih Anakan Mas ya? Ya Nah ini pantauannya Ini yang belum mutasi Notap berapa nih? Rautanya cukup 320 ribu Nah ini Untuk Anakan Jalak Putih Yang dewasa Pak? Yang dewasa Nah ini pantau untuk yang dewasa Untuk Jalak Putih ya Ini sudah pada terpantau bunyi Notap berapa nih? Rautanya 480 ribu Pak 480 ribu Untuk Jalak Putih ya Ini yang dewasa Nah ini juga ready untuk burung Jalak Bali ya Ini usia remaja Mas? Remaja Pak Usia remaja Mas kalau Jalak Bali ini aman bersertifikat Mas ya? Oh resmi sahaja Resmi ya Kalau masih remaja nota berapa nih? Notanya Per ekor 1.350 ribu 1.350 ribu Udah turun ya? Turun Pak Turun lagi harganya 1.350 ribu Kalau yang dewasa mana Mas? Yang dewasa Pak Nah ini pantau untuk yang dewasa Untuk Jalak Balinya Kalau dewasa per ekor berapa? Dewasa 2 juta 2 juta rupiah Yang usia dewasa ya Untuk Jalak Bali Nah sekarang kita ke burung Jalak Hongkong Jadi untuk jenis Jalak Komplit Ini Jalak Hongkong Hasil tangkaran Notanya berapa nih Mas? 1.450 ribu 1.450 ribu Turun lagi nih Ini yang gacoran Jalak Hongkong Nah kita pantau untuk yang dewasa Atau kategori gacoran Notanya berapa nih Mas? Untuk yang jacoran Notanya itu Sepasang 4 juta Sepasang 4 juta Oh ini sepasang nih? Ini ada sepasang 4 juta rupiah ya Untuk Jalak Hongkong yang dewasa Jadi mau coba brandingnya ada sepasang nih Lu udah jelas jantan betinanya ya Nah sekarang kita ke burung Pintel Paradis ya Nah ini burungnya Ini ekornya panjang-panjang maaf ya Nah ini burungnya Panjang cuman sebagian gondol Bisa 20 cm lebih ya Panjangnya Nah ini pantau nya Untuk burung Pintel Paradis Mata berapa nih Mas? Rupanya untuk 600 ribuan aja 600 ribu rupiah Turun lagi Serekor ya Untuk Pintel Paradis ya Ini asar Udah habis Nah sekarang kita ke Popsai Jambul Mas ya Popsai Jambul Impor Thailand punya ya Nah ini pantau nya Jadi setok Ambiar banget nih Mas Didi Ini makanannya Pur mas ya Pur total Pur total Nota berapa nih Mas? Satu juta seratus ribu Satu juta seratus ribu ya Iya Nah ini burung udah rawatan Udah pada makan Pur semua nih Kalau ini tuh Bulinya gampang jinak Gampang jinak ya Iya Popsai Jambul Thailand ya Nah sekarang kita ke Burung Geranjangan Impor ya Geranjangan Impor ya Ini ada Pailing Kalandra Pailing Kalandra Ini yang Cina punya mas Cina punya Oh yang Cina punya Emang ada berapa jenis mas Kalau Kalandra Dari mana? Kalandra emang ada dua jenis mas Dari Cina sama? Beranjangan Beranjangan dari Flores ya Ini dari Flores ya Untuk beranjangannya Untuk ini masih muda-mudanya Masih trotol Masih trotolan ya Nah stocknya banyak Di bawah juga masih ada ini Untuk beranjangan yang dari Flores Nota berapa nih Mas? Notanya cukup 200 ribu 200 ribu rupiah Untuk beranjangan yang dari Flores ya Jadi yang mau merapat nih stock masih ambiar banget Untuk beranjangan yang dari Flores Nah kita ke burung paru bengkok Ada betet jawa nih Mas ya Pantuan betet jawa nih Burung gede banget Mulus-mulus ya Untuk betet jawa Berapa Mas? Betet jawa tak kasih harga 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah Untuk betet jawa ya Nah ini tontonnya Nah ini juga riding untuk burung masteran ya Tengke buto Tengke buto kak Ini bisa sekali buat masteran Mulai buat masteran ini Ini masteran satu nada mas ya Tengke buto Ini usia berapa sih Mas? Usia ya sebulan ke atas Pak Sebulan ke atas ya Nota berapa nih Mas? Notanya 1 juta 200 1 juta 200 ribu Untuk Pengke buto ya Iya Pak Stok tinggal ini Mas? Stok tinggal dua Stok tinggal dua ekor ya Untuk pengke buto Nah sekarang kita ke burung Apa nih Mas? Ini tangkut butok Tangkut butok ya Nah butok jawa Butok jawa ya Ya Nah gini pantannya Ini masih bantu lolo mas ya? Masih masih bantu lolo Nah kalau loloan begini apa ya Mas yang? Loloannya pur sama pisang Pak Tuk tur sama pisang Ya gampang ya Gampang Nah gampang Berapa nih Mas? Makanya cukup 400 ribu Pak 400 ribu Ya Tengkut bukok ya Iya Masih aman ada 4 ekor masih ada 4 ekor Jadi yang belum-benu silahkan merapat SDS Ini kalau pengiriman paling jauh kemana Mas? Kalau masih anak-anak dulu? Anak ini ya paling upamai ya luar kota aja Pak Luar kota aja ya Kalau luar pulau belum bisa Mas ya Kalau luar pulau kayak Sumatera berani Pak Berani ya Karena semalam udah nyampe Nah Lampung berani Oke Nah sekarang kita ke burung betet Enggano Mas ya Ini yang masih anakan Ini yang masih anakan Ini yang masih anakan Nah Wah ini mah bulunya udah rapet Mas ya Iya Bulunya udah rapet Betet Enggano Ini betet dari mana Mas? Enggano dari Sumatera Baru Sumatera Baru Sumatera ya Iya Ini nota berapa Mas? Notanya cukup 650 650.000 Betet Enggano Ini makanannya apa Mas? Makanannya bubuk cacahicu mau pisang mau Buk cacahicu pisang mau Nah sekarang kita ke burung kecil ini ada Kolibri Ninja ya Ini dari Sumatera apa Jawa Mas? Sumatera Ini dari Sumatera Ini pilihan jantan semua Mas? Jantan semua Pilihan jantan semua Ada yang masih trotol juga ya Iya Nota berapa Mas? Notanya cukup 80.000 aja 80.000 aja Untuk burung Kolibri Ninja Nah stoknya masih aman ya Masih banyak pilihan ya Nah di TOS Mas Jadi juga tersedia untuk burung Sumatera ya Ini hasil tangkaran apa mudah-mudahan Mas? Itu tangkaran Hasil tangkaran ya Nota berapa nih? Notanya itu ya 7 juta 7 juta rupiah Udah pantauan bunyi ya Sudah Udah terpantau bunyi ya Itu Sumatera Sumatera nih Stok tinggal ini apa? Itu yang Cuman satu yang gak coran ya Cuman satu yang gak coran ya Cuman satu yang gak coran ya Nah ini juga tersedia untuk Sa'arowo yang masih trotol ya Iya Ada 2 ekor stok Mas? Sepasang 2 Oh ini sepasang ya? Ini mungkin satu sarang kali Mas ya? Iya Ini untuk Sa'arowo yang masih trotol Nata berapa nih Mas? Kalau panjang sepasang 10 juta mas 10 juta rupiah ya Nah ini sepasang Cakep banget nih untuk Sa'arowo yang ada sepasang ya Jadi yang berminat silahkan merapatkan sepasang Atau yang gak bisa merapat juga bisa halu-halu Bisa bantu dirim nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi ya Nah sekarang kita ke burung Jalak Brahmana Jalak Brahmana Jalak Brahmana ini dari negara India Mas ya India punya Ini perpasang berapa Mas? Perpasang 5 juta Pak 5 juta rupiah Nah untuk Jalak Brahmana Ini pantanya Ini mirip Jalak Bali Cuman beda warna Cuman beda warna Beda bodi Beda bodi ya Lebih kecil ini Mas ya? Iya Agak kecilan ini Nah ini juga tersedia nih di kios Mas Didi ya Untuk bio yang sudah dewasa ini Udah siul sih Pak? Udah siul Mas ini rawatan dari anak Mas ya? Kawatan dari anak Kawatan dari anak ya Untuk bionya Ini ada dua ekor Mas Ada dua ekor Udah belajar ngomong nih Mas? Udah Udah belajar ngomong Satu kata dua kata? Itu tiga kata Udah tiga kata Ini karena masih takut Mas ya? Nah Nota berapa nih? Notanya 2 juta 500 Pak 2 juta 500 Dan untuk video yang sudah dewasa nih 2 juta 500 ribu rupiah Ada dua ekor ya Nah berlanjut ke burung perit Jepang Ini yang warna putih cakep cakep Warna putih Dan warna ada coklat Ada coklat Nah ini dia burungnya Ini sebagian ada yang mabung juga itu kali ya Nah ini yang mabung Pak Ini perpasang berapa Pak? Perpasang cukup 140 ribu rupiah Ini jepang ya Lusur-lusur banget nih burungnya Cok juga masih aman nih Nah dikasih Mas Didi juga tersedia untuk perkutut nih Ini ada perkutut Semani Jambul ya Nah jadi pantau nih perkutut Semani Jambul Cok masih aman nih nih dewasan ya Nota berapa mas? Lokalnya 250 ribu 250 ribu Untuk Semani Jambul Burung siap-siap banget Yang lain mana Mas? Tersana dalam ya? Yang lain silver apa? Oh ini pantauan untuk Yang warna silver Jambul Silver Songgoratu Ini silver Songgoratu Berapa nih? Harganya ciri 150 ribu 150 ribu Untuk yang silver Jambul Ini sebenarnya ini cuman ini Itu Ini yang bangkok Pak Bangkok Bangkok Nentang berapa mas? Bangkok itu 150 ribu 150 ribu Yang bangkok Ini lokal Songgoratu Nah ini juga ada yang lokal Songgoratu Disini sudah tertera nih ada tulisannya lokal Songgoratu Ini dewasan juga mas ya? Ini dewasan Ini berapa mas? Harganya 150 ribu 150 ribu Ya Untuk terjangkau nih Buat yang Pengmanunya nih Yang mau merapat Gambulnya tinggi-tiri banget Tinggi-tiri banget Tinggi-tiri banget Tinggi-tiri banget Tinggi mekar-mekar nih Paten gak cuma gambulnya? Paten ya Pokoknya kalau mampung pasti numbul lagi Oh mampung nanti numbul lagi Nah ini juga masih ada untuk perkututnya nih Ini Putiluri Pak ya? Putiluri Songgoratu Putiluri Songgoratu Putiluri Songgoratu Nah dan Majapahit Songgoratu Majapahit Songgoratu Majapahit Songgoratu Nah stoknya banyak banget nih Apa berapa nih mas? Kalau yang Putiluri Songgoratu 450 Putiluri Songgoratu Nah kalau Masih Pahit Songgoratu 350 Ma cok Pahit Songgoratu 350 ribu Jadi ini pantang dulu Cok masih ambiar nih Tentang sampai cempet-cempetan nih Tentang sampai cempet-cempetan Mana yang biasa? Ini yang silver Oh ini ada silver juga nih yang biasa Ini yang non-jambul Silver non-jambul Oh ini yang non-jambul mas Silver non-jambul berapa mas? Silver non-jambul Jambul seratus ribu pak Seratus ribu rupiah Ini cemani yang gak ada jambul bukan? Cemani yang ada jambul Berapa? Seratus ribu rupiah 150 ribu Rupiah 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 Ini ada juga nih Udan emas Udan emas Udan emas Lakep pak jantan Oh ini pilihan jantan mas? Pilihan jantan Ini yang udan emas Banyak banget nih Burung sehat-sehat mas ya? Sehat semua pak Dewasan Notap berapa nih mas? Udan emas mata merah Kita kasih aja 200 ribu 200 ribu rupiah Iya Ini untuk udan emas Mata merah mas ya? Mata merah kalau udan emas Mata merah pak Nanti centering pasti merah Centering merah ya? Jadi stoknya memang lebih banyak juga nih Oke burung-burung waktunya sudah sore Nah ini Kita mau pamit ke mas didiknya Jadi buat sahabat cemani yang mau mantau burung ini stok ambiar banget ya Sekarang ini Burung impor maupun lokal ya Oke mas didik Siap Berhubung waktunya sudah sore saya izin pamit Siap pak Saya juga terima kasih dan mampir pak ya Oke Terima kasih mas atas waktunya mas ya Iya pak Semoga kaya-kaya semakin banyak pelanggarnya mas Amin pak amin Semakin maju dan semakin amanah mas ya Amin pak Assalamualaikum Waalaikumsalam pak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa